Sementara itu kepolisian daerah Jawa Barat masih terus menyelidiki tragedi jatuhnya bus ke jurang di kawasan Wado, Sumedang yang menewaskan puluhan siswa beberapa waktu lalu. Beberapa staksi telah diminta keterangan termasuk pemilik bus tersebut. Kabin Humas Polda, Jawa Barat menyatakan hingga saat ini di telantas Polda, Jawa Barat dan Sat Lantas Polre, Sumedang masih terus menyelidiki kasus jatuhnya bus ke jurang di kawasan Wado, Sumedang. Pihaknya telah meminta keterangan 10 hingga 15 orang saksi termasuk pemilik bus dan korban yang selamat. Hingga saat ini penyebab laka lantas tersebut belum diketahui. Ya sampai saat ini setelah diangkut kendaraan mobil bis yang jatuh ke jurang nah ini tetap masih dilakukan penyelidikan, masih dilakukan penyelidikan, penyebab-penyebab seperti apa ya tentunya ada beberapa yang akan diminta keterangan termasuk pemilik dari kendaraan bis tersebut. Bus Padma Kencana yang membawa rombongan peziarah dari SMP IT Al Munawarroh, Subang jatuh ke jurang di kawasan Wado beberapa waktu lalu. Akibat kecelakaan tersebut 27 orang meninggal di TKP, satu di ICU dan satu lainnya di IGD. Sementara itu 14 orang masih dirawat di rumah sakit.